Intro Ditemui saya menerima audiensi Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri di Gedung Sentara 3 DPR Jakarta Ketua DPR Bambang Susatio menyatakan siap membantu para pihak yang secara sukarela bekerja untuk masyarakat Seperti yang dilakukan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri ini Bambang menambahkan menjelang tahun politik ini kita harus siaga karena akan terjadi banyak pergesekan adu domba masyarakat mengingat semakin marah penggunaan sosial media untuk menyebarkan hoax Tantangan kita sekarang ini bukan terhadap musuh nyata tapi musuh dalam hal teknologi itu hoax-hoax yang sangat mengganggu kita karena potensi adu domba juga ada di sana kemudian potensi yang merusak moral bangsa juga ada di sana sehingga kalau setiap organisasi kemasyarakat dan kemudahan membentuk cyber army dan menghalau serangan-serangan cyber itu ya sangat bagus dan harus didukung Untuk itu Bambang Susatio mengatakan akan membantu sejauh yang DPR bisa lakukan Untuk langkah awal Bambang akan meminta Komisi 1 mengakomodir FKPPI dengan mitra agar mendukung dan merealisasikan gagasan forum komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri untuk membentuk tim cyber sendiri Tentu dengan melalui Komisi terkait Komisi 1 kita jembatan dengan badan cyber nasional kita supaya pria sama, begitu dengan badan-badan intelijen dan lainnya kan kita harus bersama-sama mengantasi masalah-masalah bangsa ini nggak bisa sektoral atau sendiri-sendiri Erlangga dan Bani TVR Parlemen melaporkan